Ya terima kasih masih di redaksi Pagi Air Pekan, kali ini kita ke Lereng Gunung Semeru Lumajang, Jawa Timur, ada sajian Mbak Pia yang unik pemirsa. Iya karena biasanya Mbak Pia itu adalah isinya kacang hijau, kali ini isinya adalah ubi madu. Seperti apa bentuk dan juga rasanya? Berikut liputannya. Berlokasi di Lereng Gunung Semeru Lumajang, Husnul Khotima dibantu dua orang karyawannya sehari-hari membuat kue Bapia berbahan dasar ubi madu. Prosesnya terbilang sederhana, ubi madu yang sudah dicuci direbus hingga matang, dan begitu matang haluskan ubi dan bentuk menjadi bulatan kecil. Untuk kulit Bapianya, siapkan adonan berupa tepung, gula pasir, dan butter. Campur semua bahan, pipihkan adonan, dan masukkan bulatan ubi madu di dalamnya. Masak Bapia di dalam oven selama 40 menit dengan suhu 100 derajat Celcius. Melimpahnya produksi ubi madu di Kabupaten Lumajang adalah ide awal dari Husnul Khotima saat membuat Bapia Ubi. Husnul kemudian coba-coba membuat dan mendapat respon positif dari warga sekitar. Kami membuat Bapia Ubi Madu ini karena di wilayah Pasro Jande melimpahkan ubi madunya, sehingga kami berinovasi untuk membuat olahan Bapia yang berbahan dasar ubi madu. Untuk rasa Bapia ketela madu ini rasanya sangat enak sekali, tidak enak di mulut, terus teksturnya itu lembut banget, terus rasanya itu terasa ketela madu aslinya. Ubi madu memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi, sehingga bisa digunakan sebagai pengganti nasi. Selain itu, ubi madu juga mengandung serat, magnesium, serta vitamin A, C, D, B1, B2, dan B6. Kelezatan Bapia Ubi ini dibanderol dengan harga Rp30.000 per kotaknya.